Jimat Sakti General Sudirman Jimat Sakti General Sudirman rupanya memiliki tiga jimat yang dikisahkan mampu melindungi dirinya di setiap pertempuran. Jimat yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman diantaranya wudhu, sholat tepat waktu, serta mengabdi pada bangsa dan negara. Hal itu sempat diutarakan oleh cucunya sendiri Ganang Priambodo Sudirman dalam sebuah wawancara bersama media. Di dalam pertempuran, Jenderal Sudirman memang dikenal sebagai muslim yang taat. Tak jarang dirinya melakukan zikir setiap kali berperang. Pada tahun 1948, kolonial Belanda berhasil menemukan tempat persembunyian Jenderal Sudirman dan mengepungnya. Saat itu kondisi Jenderal Sudirman yang sedang sakit mendengar hal itu. Presiden Soekarno menganjurkan Jenderal Sudirman untuk beristirahat. Namun dirinya tidak menghiraukan anjuran dari Presiden Soekarno dan memilih untuk tetap berjuang bersama pengikutnya. Jenderal Sudirman bersama para pengikutnya memilih untuk menggelar zikir saat Belanda menemukan tempat persembunyian mereka. Dan pada akhirnya Jenderal Sudirman berhasil lolos dari kepungan Belanda. Entah bagaimana caranya, Belanda gagal menemukan Sudirman di persembunyiannya.